what's up guys, balik lagi di video yang agak pandeng di video kali ini bukan video pertandingan tapi gua mau ngasih lihat ke suatu tempat yang cukup spesial jadi kita mau ke.. nah video kali ini gua mau ngajak kalian ke Alnasser official store kita sama-sama lihat kostumnya guys, away sekarang ini tanggal.. 28 ya tanggal 28 Oktober, kayaknya yang home-nya udah habis nih away doang wii, coba kita lihat detailnya yang away nah, kayaknya begini detailnya.. drive it, not in.. georgia ya not in georgia rp 379 berarti dikaliin 4000 ya, kira-kira hampir 1,5 juta ini aksesoris-aksesoris yang lama guys ada jaket-jaket ada training fans disitu ada jaket winternya juga ada polo shirt udah habis ya udah habis ya yang home-nya ya berarti ya coba yang polo shirtnya berapaan ya polo shirtnya tapi masih yang lama di news jadi yang nike gak ada polo shirtnya polo shirtnya itu Rp 219 rial harganya boleh juga sih buat ganti-ganti kalau mau nyari disini sectionnya nih ini section anak-anak sama section yang baju dari season-season sebelumnya harganya lebih murah oke ini baju trainingnya nawaf nih training keeper sebelumnya harganya Rp 180 rial tapi gak ada namanya, belum sama nama jadi nanti print namanya itu sekitar sekitar Rp 100 rialan lagi kalau gak salah dress oh ini dress dress untuk perempuan dress polo ada casing handphone ya saya rasa soalnya saya rasa soalnya ada jam topi tekos kaki di the vest vestnya juga sekitar Rp 180 rial teri selana-selana nah ini yang kayak gini-gini nih ini yang musim-musim sebelumnya nih musim-musim sebelumnya yang gak ada sponsor cuman logo doang itu lebih murah Rp 100 rialan atau kalau hoki kalau dicari ada yang dibawa Rp 100 rial ada logonya nih waktu Russian League jaket-jaket gak ada accessories lain ya gue tadi sini mau beli topi tapi accessories topi nya cuma begini doang Victoria ya guys sayang banget ya tadinya gue pengen ngasih lihat kalian gimana store nya Al Nasser yang official untuk ngeliat jersi nya Al Nasser yang terbaru yang baru available sebenarnya di toko tuh sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu kita gak dapet stok kemarin-kemarin juga gue liat di toko masih stok yang musim lalu jadi yang stok musim ini yang Nike baru masuk sekitar dua seminggu atau dua minggu yang lalu nah niatnya tuh gue mau datang kesini mau ngeliat detailnya seperti apa harganya berapa mau tanya-tanya juga bagaimana cara order nya gitu buat temen-temen yang di luar Saudi mau order jersi Al Nasser mau kayak gimana caranya tapi pas masuk shock juga karena yang home semua udah habis gak ada tinggal yang W dan tadi juga harganya gue kasih lihat harganya yang W 380 rial ya kalau dikali kursi sekarang 4000 rupiah kurang lebih hampir 1,4 juta itu belum pakai nama tadinya niat gue adalah mau meng-compare yang home yang autentik original dari Nike yang dijual di store-nya Al Nasser di compare dengan yang gue beli replika karena gue pengen punya jersinya dan gue gak sabar nunggu jadi waktu itu gue order yang replika gue pengen lihat detailnya seperti apa tapi kalau sekilas tadi ngeliat yang W sih cukup berbeda ya detail yang gue punya dari type-nya tadi yang Away Made in Georgia type-nya udah berbeda sizing-nya juga karena yang authentic player issue jadi sizing-nya lebih ketat tapi kalau yang replika yang sablonannya juga lumayan bagus sih ya yang gue punya gak terlalu jauh beda cuman yang original memang terlihat jauh lebih bagus terus juga tadi sekilas ya kita lihat juga lebih banyak stok produk-produk yang lama dari musim-musim sebelumnya beli dari musim-musim sebelumnya dari tahun 2000-2001 atau 2001-2002 itu harganya lebih murah dan bisa di custom print nama disitu print nama dan nomor yang mereka punya kalau mau custom dengan nama pribadi kita yang lo mau itu prosesnya kurang lebih 3-5 hari jadi bayar dulu nanti datang lagi untuk ngambil gue juga niatnya datang kesana mau beli aksesoris lainnya kayak topi gitu yang simple untuk datang ke stadion nonton bola dengan aksesoris topi tapi sayang sekali gak ada topi yang barang yang gue pengen jaket harganya masih terlalu mahal jadi untuk kali ini pergi ke store-nya pulang dengan tangan kosong tapi at least mudah-mudahan temen-temen yang nonton video ini bisa ngeliat secara langsung bagaimana official store-nya Al Nasser yang ada di Riyadh di Saudi Arabia saat ini cuma 1 official store dulu ada di kota lain tapi sudah tutup jadi videonya gue selesaiin dulu sampai sini makasih buat temen-temen yang udah nonton videonya sampai ketemu lagi di videonya kepada yang berikutnya ciao